Ya, pemirsa Presiden Jokowi tengah menggolok keputusan untuk mengangkat aktivis korban tragedi 98 menjadi pahlawan. Peran besar para korban untuk negara menjadi salah satu pertimbangan Jokowi untuk putusan tersebut. Rembuk Nasional Aktivis 98 digelar di J.I. Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Agenda tersebut mengangkat isu radikalisme, intoleransi, dan terorisme yang bertujuan menjaga keutuhan NKRI dan ideologi Pancasila. Presiden Jokowi Dodo yang menghadiri momen penutupan acara menyampaikan pemerintah tengah mengkaji pemberian gelar pahlawan untuk para aktivis dari korban tragedi 98. Dan saya kira tadi usulan mengenai gelar pahlawan nasional atau mungkin pemberian bintang jasa saya kira akan segera kita tindak lanjuti dan nanti juga akan saya sampaikan ke seluruh aktivis 98. Karena itu juga sebuah penanda bahwa 98 itu telah dibuka ruang sebesar-besar yang untuk kebebasan berekspresi. Pihaknya juga menilai tragedi 98 seakan menjadi penanda era keterbukaan yang memberi ruang bagi semua pihak untuk berkontribusi bagi tanda air. Dari Jakarta, Ki Iskandar, Dede Rudy Anyus melaporkan.